Polres Ogan Ilir melaksanakan pengecekan dan penertiban pengelolaan aset barang milik negara meliputi alat khusus kendaraan bermotor, senjata api, dan amunisi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pendataan dan penetapan status penggunaan atau PSP barang milik negara di lingkungan Polres Ogan Ilir untuk tahun anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di Polres Ogan Ilir ini dipimpin oleh AKBP Dudi Iskandar. Didampingi oleh beberapa pejabat lainnya untuk memastikan bahwa seluruh BMN di Polres Ogan Ilir dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari penetapan status penggunaan, pemanfaatan, hingga pemindah tanganan atau penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai. Kepolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo mengharapkan agar pengelolaan aset di Polres Ogan Ilir semakin optimal dan transparan. Serta akuntan bel sehingga seluruh aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung operasional kepolisian dalam melayani masyarakat. Kepolres juga menekankan pentingnya tanggung jawab setiap personel dalam menjaga dan merawat aset negara sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Polri dan Kementerian Keuangan.